Dua hektare lahan gambut milik warga desa Sungai Sayang ke Jomotan Sadu Hangus terbakar. Berdasarkan informasi dari kepala desa, lahan tersebut merupakan lahan perkebunan pinang dan sebagian lagi merupakan lahan kosong milik tiga warga parit baru RT3 Dusun Sungai Jawi atas nama Herman, Ambo, Dai, dan Nakong. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Tanjap Tim Indra S. Gunawan mengungkapkan Kebakaran terjadi di saat lahan gambut dalam kondisi sedang kering karena sejak sepekan terakhir kecamatan Sadu tidak digoyur hujan. Tak hanya itu api juga sulit dipadamkan akibat lokasi kebakaran jauh dari pusat kecamatan Sadu. Sehingga kepala desa harus meminta bantuan dari pemerintah kecamatan Nipah Panjang yang lebih dekat dengan lokasi guna memadamkan api dengan peralatan tambahan. Maka kami berinisiatif, kami sudah menyiapkan dua unit mesin pemadam kebakaran di desa Sungai Sayang berikut dengan nosel dan hampir 600 meter selang. Jadi begitu ada kejadian, masyarakat dan relawan setempat bisa menggunakan mesin kami sebelum di backup dari kami kabupaten. Untuk penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui, namun ada indikasi lahan sengaja dibakar karena di lokasi kebakaran rencananya akan dibuka untuk perluasan menanam pinang. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dan pemilik lahan tersebut. Guna mempermudah penyelidikan, garis polisi di seputaran lokasi juga telah dipasang untuk mencari bukti-bukti yang mungkin tertinggal. Sejauh ini api bisa dikendalikan atas kerjasama aparat kepolisian dan TNI hingga menggala akni yang siaga dengan personilnya. Arsalianda Rama, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!